Ada enggak perintah yang saudara terima dari saudara Haka terkait dengan soal cek dan amankan CCTV? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Nah, kalau saudara tidak pernah menerima perintah lesan, karena tertulisnya kan jelas tidak disebutkan secara spesifik, nah, di dalam perintah lesan soal cek, amankan CCTV, saudara tidak pernah dapat perintah dari Haka ya? Tidak pernah. Nah, pertanyaannya kenapa ketika saudara melihat hasil, melihat yang tadi bersama-sama dengan apa, yang tanggal 13 Dinihari tadi, saudara lapornya ke Pak Haka? Saya tadi sempat cerita yang mulia pada saat ditanya Ketua Majelis, peristiwa saya ditelepon, diingatkan bahwasannya saya adalah bagian dari Tim Sus. Nah, saya jadi teringat beliau yang punya nama sebagai bagian dari Tim Sus waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, refleks juga memang waktu itu saya ingat ya beliau. Karena kalau saya telpon Kaden, saya pikir juga agak jauh kepada Kadif. Nah, ini kan perlu kami tanyakan, karena sebagaimana kemarin keterangan cuk di persidangan, aneh juga dia tidak pernah mendengar alur perintah dari Haka kepada Agus Nurpatria, kepada Acai soal CCTV. Tapi kemudian tiba-tiba dia muncul, minta dari Irvan, kalau sudah selesai penggantian, langsung serahkan kepada saya. Kan begitu. Nah, sama kontaknya dengan saudara, ketika saudara melihat itu, kemudian saudara melaporkan ke Haka itu, apakah kontaknya sama dengan si Cuk, karena saudara memperoleh informasi dari Cuk tadi, supaya melihat, Cuk kan representasi dari Pak FS kan, apakah kontaknya seperti itu? Tidak, yang mulia kan. Sebelumnya masih komunikasi dengan Pak Henra saat itu. Jam sembilan, jam sepuluh malam kan masih komunikasi. Iya. Dan dia juga mengingatkan kehadiran saya di TKP waktu itu adalah mewakili. Setelah saudara melaporkan bersama Pak Henra tadi ya, di hadapan Kadif Rupam, kemudian saudara tahu reaksi Kadif Rupam seperti itu, kemudian keluar ruangan. Ketika keluar ruangan, apakah saudara sempat berdialog dengan Hendra Korniawan? Tidak, yang mulia kan. Sama sekali tidak? Tidak, yang mulia kan. Jadi ketika di dalam itu saudara hanya melaporkan reaksi FS tadi seperti yang saudara ceritakan, langsung keluar ruangan? Karena waktu itu yang ngajak keluar Pak Henra, ngasih kode kita keluar. Keluar. Karena Pak FS-nya nangis. Nah, paskah saudara keluar berdua itu ada enggak perintah lanjutan dari saudara Haka? Yang saudara tahu berkaitan dengan perintahnya Pak FS tadi. Kan Pak FS di dalam memerintahkan untuk musnahkan. Musnahkan ya? Nah, iya. Musnahkan dan hapus. Nah, iya. Laptop dan flash disk kan begitu. File yang ada di laptop dan flash disk kan? Nah, setelah keluar dari sana, apakah saudara pernah memperoleh arahan perintah atau saudara berkomunikasi dengan Pak Haka soal itu? Kalau saya ingat saya begitu keluar hanya ngomong sudah jelas ya? Kalau saya enggak salah ingat yang mulia. Iya. Hanya ngomong itu saja. Saya bilang siap. Siap. Itu saja. Pada saat keluar. Ada enggak dari Haka yang memerintahkan jangan dilaksanakan karena itu melanggar ketentuan? Tidak ada. Karena disitu kan sudah jelas. Kita harus melihat framenya kan? Framenya saat itu tanggal 12 itu Kapolri kan sudah membentuk tim sus kan? Sudah ya. Sudah. Artinya saudara tahu tim sus itu dibentuk untuk apa saudara sudah tahu kan? Sudah ya. Ada. Karena ada reaksi masyarakat yang ingin mengendaki agar peristiwa itu diungkap dengan seterang-terangnya. Kan begitu?